Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Keleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Di pembelajaran 6, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 44 sampai dengan 53. Yuk di-subscribe dulu dikadi, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Nah, di sini ada bacaan sedikit tentang wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Maroke. Nah, adik-adik lanjutkan. Lalu kita amati ada gambar di sini ya, gambar pakaian adat atau baju adat. Nah, apa menurutmu kerungkunan itu? Apakah gambar di atas mencerminkan kerukunan? Tuliskan pendapatmu mengenai gambar di atas. Nah, jawabannya di sebelah kanan ya, gambar menunjukkan orang-orang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka bergandingan tangan ya, kemudian mereka menunjukkan raut wajah senang dan ramah. Mereka saling menghargai keragaman. Jadi, gambar tersebut mencerminkan kerukunan. Kemudian, hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Kemudian, agama dan suku setiap anggota masyarakat tentunya berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan juga menolong. Contohnya adalah, bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup jadi lebih baik, nyaman jika hidup dengan rukun. Nah, kemudian berikutnya, apa wujud perilakumu untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, wujud perilaku untuk hidup rukun adalah, yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian, membantu tetangga yang mengadakan hajatan. Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. Menghargai tetangga yang berbeda agama. Lalu, bermusyawara untuk mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, menghormati hak orang lain tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai karya orang lain. Membina hubungan baik dengan semua warga. Kemudian, berikutnya, ini ada iklan. Ya, iklan ini adalah ajakan dari pemerintah untuk hidup rukun ya, dalam damai antar umat beragama. Ya, di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah gambar di atas merupakan suatu iklan? Nah, ini merupakan iklan ya, berisi pengumuman lomba fotografi, video layanan masyarakat, mobil application, HIM, ya, HIM atau Mars. Kemudian, tujuannya adalah menarik perhatian masyarakat agar mau ikut lomba. Lalu, yang kedua, carilah pada media iklan. Kemudian, tempel di kolom berikut. Nah, iklannya bebas ya, dikadik bisa dicari di internet. Karina contohkan iklan dari provider telpon ya. Kemudian, apa isi iklannya? Nah, kalau di Karina ini tuh berisi penawaran harga paket kuota internet ya, namanya tadi kombo sakti unlimited tuh ya. Kemudian, ada harganya, terus kuotanya berapa ya, lalu murah, kencang, tidak dibatasi ya. Kemudian, berikutnya ini kita amati ada bermain seruling ya, dikadik ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah untuk bermain seruling. Nanti adik-adik boleh praktekan sesuai dengan arahan bapak ibu guru. Ada pianika juga, pianika yang ditiup ya. Nah, kemudian ini ada tangga nadanya. Nah, kemudian ini ada lagu, nanti dimainkan menggunakan recorder atau suling atau pianika. Kemudian, judulnya adalah air sumber kehidupan. Nah, sekarang di bagian terakhir, ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini dan manfaatnya apa. Hari ini tadi kita sudah belajar sikap percaya diri dan bekerja sama. Pengetahuan tentang perilaku hidup rukun, isi iklan, tangga nada lagu, lalu juga keterampilannya adalah mengungkapkan pendapat, mengidentifikasi, dan juga bernyanyi. Lalu di kegiatan bersama orang tua. Pilih lagu bertangga diatonis maupun pentatonis, nyanyikan. Nah, kemudian apakah kamu merasakan kerukunan saat bernyanyi? Nah, saya merasa kerukunan ketika kami sekeluarga menyanyikan lagu. Karena pertama, kami bisa berkumpul bersama sebagai keluarga dan menghabiskan waktu bersama sambil menyanyikan lagu. Yang kedua, saya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga untuk belajar. Ayah dan ibu mengajarkan arti dari setiap lagu kepada saya, termasuk nilai-nilai hidup yang biasa saya contoh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.